Petani tembakau di Desa Tatung, Kecamatan Balong, Ponorogo menikmati hasil panen yang memuaskan berkat kualitas tembakau yang meningkat tajam. Musim kemarau yang berlangsung saat ini dinilai berpengaruh positif terhadap kualitas tembakau yang dihasilkan. Desa Tatung yang merupakan salah satu daerah penghasil tembakau utama di Ponorogo mengalami peningkatan luas lahan tanam tahun ini hingga mencapai 140 hektare, naik 20 hektare dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini dipicu oleh harga jual tembakau yang cukup menggiurkan di tingkat petani berkisar antara Rp32.000 hingga Rp45.000 per kilogram tergantung dari grade atau kualitas tembakau. Kalau jual tembakau ini malah bagus ya. Kalau untuk harganya sendiri kalau dibandingkan tahun lalu ada peningkatan nggak? Ya mungkin, mungkin apa itu namanya, acuannya ke tahun kemarin. Hmm, hampir sama? Sama. Sekitar berapa pak untuk harga? Ya tergantung grade-nya mas, kalau Rp1, P1 sampai Rp1 kan grade itu. Hmm, berapa ribu per kilonya? Kalau pukul rata-rata mungkin ya sekitar Rp35.000. Rp35.000? Ya kan ada yang Rp31.000, ada yang Rp40.000 kan kalau rata-rata kan Rp34.000, Rp35.000. Di sini kan nggak ada yang langsung bulan 6 sama tanam, khusus nggak di padi. Nggak di padi. Terus untuk? Padi satu kali. Untuk harganya? Harganya? Ada peningkatan nggak? Nggak ada. Hampir sama seperti tahun kemarin? Iya. Itu berapa pak? Bawah? Tiga, dua, berapa ini kok? Hmm? Bawah. Sebagian besar warga desa Tatung sekitar 70% bekerja sebagai petani tembakau. Musim kemarau yang panjang membuat kualitas tembakau semakin baik yang diharapkan bisa mendongkrak pendapatan mereka. Potensi hasil panen di desa ini tahun lalu mencapai Rp25 miliar. Dan tahun ini diprediksi akan mencapai angka yang sama atau lebih tinggi. Jadi untuk luasan dari yang tahun kemarin 120 hektare kita naik di 140 hektare. Itu hampir semua petani menanam tembakau. Peningkatan perluasan itu karena apa? Peningkatan perluasan karena harga tembakau kan bagus. Jadi petani ingin mendapatkan hasil dari tembakau yang luar biasa. Oke. Dari jumlah itu total ada berapa petani yang menanam tembakau? Kalau untuk petaninya di sini di Tatung sekitar kurang lebih 400 orang petani tembakau semua. Itu mencakup seluruh wilayah desa yang potensi hasil yang tahun kemarin kita dalam satu desa mencapai hasil kurang lebih di Rp25 miliar. Tembakau dari desa Tatung telah menjalin kerjasama dengan salah satu pabrik rokok ternama yang menambah nilai jual dan daya saing produk di pasaran. Para petani berharap cuaca tetap bersahabat hingga akhir masa panen agar kualitas tetap terjaga dan harga jual tetap stabil.